Test CISN hari ini pada tanggal 20 September 2021, kita mengadakan gelombang yang pertama. Kita di sini total jumlah dari CISN adalah 824, di mana hari ini adalah sesi pertama atau gelombang pertama, kita ada 32 dan 60 orang. Nah, ini adalah gedung BKN, sudah lengkap dengan sarana-prasarananya, kemudian dari alur-alurnya sudah diatur, kami tetap melakukan dengan prokes. Dari pertama mereka masuk, itu sudah harus dengan cek suku, kemudian cek administrasi, kemudian sudah administrasi selesai, mereka menarut semua segala peralatan yang mereka bawa, kemudian mereka menunggu sampai dipanggil. Saat ini sedang dilakukan tes SKD untuk Kementerian Kesehatan. Dan nanti tiga kali formasi dengan nilai terbaik tiga kali formasi itu akan masuk ke tes SKB atau tes seleksi kompetensi bidang. Baru nanti di sana akan ditentukan nilai perbandingan, yaitu kalau SKD 40%, SKB-nya 60%, kemudian di ranking yang terbaik itulah yang akan mendapat kesempatan untuk dia akan menjadi calon HSN. Untuk tesnya, kalau kesulitan pasti ada, mungkin kesulitannya waktu ya, waktunya tadi kejar-kejaran mungkin ada beberapa soal yang diluar ekspektasi gitu, jadi kejar-kejaran dengan waktu. Latar belakang saya kan memang tenaga kesehatan, jadi saya ingin jadi pegawai negeri kesehatan di lab. Kontribusi saya pastinya kalau diterima sesuai dengan tugasnya ASN, yaitu menjadi pegawai yang baik seperti itu, yang bertanggung jawab, bisa menyelesaikan tugas dengan tempat waktu, intinya sesuai dengan dasar-dasar ASN.